Aku nggak punya alat steril, gimana caranya? Duh capek harus steril 8 kali sehari. Eh, begini loh, Mam. Hi, Mam. Welcome to my channel. Oke, Mam. Hari ini kita akan melengkapi pembahasan soal steril, alat pumping, dan lain sebagainya. Ya, ini yang akan kita bahas. Dan pastikan kalian udah nonton video aku tentang cara cuci steril biar nggak capek untuk mama apping. Ya, ini videonya linknya. Stay tuned. Ini juga cukup banyak pertanyaan-pertanyaan. Yang kemarin juga, yang baru-baru, ada yang bertanya. So, semoga ini bisa menjadi pencerahan untuk mama-mama apping. Bisa banget, Mami yang nggak punya alat steril, bisa steril di rumah dengan alat seadanya. Ya, dengan panci. Gimana caranya? Yuk, kita lihat video ini. Nah, ini caranya. Pertama, kita cuci dulu. Alat-alat pumping. Ya, apa aja sih yang mesti dicuci dan disteril. Nah, valve-nya, backflow. Nah, kalau misalkan selang ini nggak perlu ya. Nah, udah dicuci, kita panasin air dulu. Sampai mendidih. Sampai mendidih. Karena lumayan masih panas. Jadi, ambil menggunakan jepitan. Nah, kalau udah kayak gini, ini bisa langsung kalian pakai. Kenapa sih nggak direbus? Sebetulnya boleh aja ya direbus. Karena aku lihat di buku dokter Asli juga direbus. Tapi, kita pakai cara ini supaya lebih awet. Dan ini juga rekomendasi cara ini. Nah, pertanyaan selanjutnya. Kapan aja sih kita mesti steril? Apakah tiap jam? Tiap berapa jam tiap selesai pakai? Atau setiap hari? Atau kapan? Nah, ini yang aku temukan di buku dokter Asli Praborini. Judulnya bukunya Anti Stress Menyusui. Kalau kalian mau baca. Jadi, kita cuci steril. Di steril. Alat pumping. Ataupun peralatan bayi itu. Pertama, kalau masih baru. Yang kedua. Nah, untuk mama eping. Ini nggak mesti harus tiap jam. Cukup. Satu minggu sekali ini udah cukup di steril. Minimal. Terus, cucinya gimana? Apakah harus setiap selesai dicuci? Nah, kalian temukan di video aku yang ini ya. Biar nggak dobel. Jadi, harus nonton juga video ini. Untuk melengkapi. Terus, setelah itu. Kembali lagi ke kalian. Ke mama eping apa. Kalian mau steril terus sih? Itu pilihan kalian. Tapi yang dari sumber buku dokter Asli seperti itu. Seminggu sekali aja. Oke, Mami. Itu aja video aku soal cara cuci steril dengan alat yang ada di rumah. Semoga bermanfaat. Kalau kalian ada yang ingin ditanyakan, boleh tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah nonton. Semoga bermanfaat untuk mama eping semuanya. Tetap semangat. Happy pumping. Selamat mengasihi. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Thank you for watching. Ketemu lagi di video aku selanjutnya. Bye.